Kongres Aliansi Serikat Buru Indonesia atau KASBI Kota Cimahi akan memberikan rapot merah kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi. Rapot merah itu berisi catatan atas kinerja di snagger yang dinilai buru tidak maksimal dalam menjalankan tugas. Ketua KASBI Cimahi, Brent Binardi, mengatakan saat ini masih banyak perusahaan di Kota Cimahi yang menerapkan sistem kerja kontrak dan memberikan upah kerja di bawah upah minimum kota. Menurutnya, hal ini menjadi kekeliruan atau kerja yang tidak maksimal yang dilakukan di snagger. Banyak perusahaan yang masih melanggar hak normatif seperti tidak memberikan jaminan kesehatan atau BPJS dan upah sesuai UMK. Brent menegaskan dirinya bersama anggota KASBI lainnya akan mendatangi langsung kantor di snagger untuk memberikan rapot merah. Selain itu, pada minggu terakhir April, Serikat Buruh juga akan menggelar panggung di depan perusahaan untuk menyuarakan aspirasi kepada pihak perusahaan. Pada 1 Mei, KASBI pun akan bergabung dengan Serikat Buruh lainnya beraksi terhadap pemerintah provinsi di gedung sate. Dinas Dara Jawa Kajimai, menurut kami, menurut para buruh itu rapotnya sangat merah. Dan nanti kita akan merah-merah kepada Dinas Dara Jawa Kajimai dan itu akan dilakukan minggu ketiga. Ketiga di bulan April hari ini. Dan kita juga akan melakukan retengankan kegiatan juga nanti di minggu terakhir. Dari mulai hari Senin sampai hari Sabtu kita akan membuat panggung di depan perusahaan. Kita akan mengajak kepada semua kawan-kawan buruh yang ada di Kota Cimahi melakukan aksi di tanggal 1 Mei. Selain itu, jelang aksi Buruh 1 Mei mendatang, KASBI Kota Cimahi, berencana membuat sejumlah alat peraga seperti bola dunia yang dicengkram gurita dan tikus serta lainnya.